Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini, saya Kemang Anaisa untuk saham-saham yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, ke enam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, dan terakhir Akra. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang hari ini ditutup menguat 4,5% harga 580. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Broker samarinya belum terlihat, langsung saja ke technicalnya. Secara technical, yang waktu itu saya bilang ya, potensi besar ya 560-550 itu adalah support kuatnya, karena itu dulunya juga dipertahankan. Selalu bertahan, toleransinya 540 lah, jebol itu jual. Jadi kemana arah Medco? Medco potensi lanjut, target selanjutnya 600, dan ya besok itu peluang menutup gapnya dulu di 595. Jadi potensi sampai 600 dan kemungkinan kalau nantinya Medco gagal melewati 600, dia konsolidasi dulu ya di area ini, 560-600. Kemungkinan seperti itu pergerakannya, karena sudah turun dalam ya, jadi untuk naik membalasnya itu pelan. Karena seperti yang waktu itu saya bilang, kalau gagal breakout 640, ini kan gagal dia. Sempat 5 hari aja di atas terus dulun ya, potensi arah Medco itu konsolidasi range-nya itu mungkin di area ini atau area atas ini. Nah, dengan kondisi seperti ini, belinya jangan di harga pertengahan. Mending di supportnya ini 560 atau beli buy and break out dengan target naik ikannya ke 640-650. Jadi seperti itu, untuk Medco hari ini juga masuk rekomendasi. Saya suruh spek buy di area 555. Jadi kalau ada yang beli tadi ya udah lumayan profitnya. Jadi seperti itu untuk Medco, langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang hari ini ditutup menguat 2,81% ke harga 292. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical, Elsa mantul dari supportnya 2,80%. Jadi kemana arahnya kemungkinan besar ya. Awalnya saya pikir ini kan di 300. Ternyata jebol juga 300 karena memang market kurang bagus waktu itu kan. Dia akhirnya ARB tuh. Dan sempat 2 kali ARB tapi habis itu ditarik. Dan ini bisa sinyal untuk balik arah. Tapi balik arahnya kemana? Kalau saya lihat ya. Ya mantap-mantap mungkin 3,20 aja. Mungkin nggak naik lebih tinggi? Belum saatnya. Sepertinya Elsa bisa dikatakan gagal membuat double bottom. Dan masih konsolidasi. Range-nya itu bisa di area sini. Atau di atas sini. Atau atas sini. Tapi mantap-mantap kalau saya lihat ya sini aja dululah. 380 tektok-tektok se area sini. Mungkin masih kumpulin tenaga. Tapi dilihat ya. Koreksi dengan volume kecil. Saat dia coba breakout. 3,20. Ini volumenya besar. Tapi ya mungkin masih ngumpulin tenaga dulu. Bandar besarnya belum cukup barangnya ya. Dikonsolidasi dulu. Nanti tunggu aja dia breakout. Harusnya bertahan nih. Elsa ya jangan sampai toleransinya jebol 2,60. Karena itu support kuat konsolidasinya. Jadi seperti itu. Untuk Elsa. Kalau harga sekarang bisa spekulasi bayar. Ya udah ketinggalan menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau scalping. Ya lihat besok respon pasar gimana. Kalau bagus ya Bapak Ibu bisa scalpingin tuh. Jadi seperti itu. Untuk Elsa. Langsung saja ke SEM ketiga. Ada Pegas yang hari ini ditutup. Di harga. 1395. Menguat 0,72%. Kalau dilihat transaksi asing. Net buy. Broker semari belum terlihat. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical. Pegas sepertinya akan bertahan di 1400. Itu jadi supportnya. Karena disitu ada EMA 60 dan EMA 20 di atas. Nah besok itu. Kalau market mendukung. Pegas kembali rebound. Dan potensi besar untuk tutup di atas 1400 ya. Kalaupun yang mau coba spek buy di harga sekarang. Cut loss aja kalau pegas turun dari 1375. Itu aja ya. Jadi cut lossnya mentok 2%, 3%. Udah cut loss target profitnya kemana. 1450 sampai 1500. Kemungkinan besar itu area konsolidasinya. Dan pegas gagal juga membuat pola cup and handle. Karena dia ternyata gagal melewati 1600 dan turun tajam. Jadi seperti itu. Untuk pegas. Kalaupun yang nekat beli ya. Yang penting cut loss kalau dia jebol 1375. Langsung saja ke SEM keempat. Ada MDKA yang hari ini ditutup di harga. 4220 terkoreksi 0,23%. Kalau dilihat transaksi asing. Netcell. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical MDKA reject area supportnya 4100. Kemana arahnya? Arahnya ribbon. Targetnya terdekat 4300 dan 4400. Target ribbon MDKA besok. Jadi kalau besok komoditas saham-sahamnya ribbon. MDKA ribbon tuh. Targetnya 4400 ya. Karena itu area konsolidasinya supportnya 4100. Dan resistennya 4400. Jadi seperti itu. Untuk MDKA ini menarik juga. Untuk MDKA potensi besar menutup gap nggak di atas ini. Di 4600. Potensi. Cuman ya kemungkinan nggak dalam waktu dekat. Ya mungkin sebulan ke depan bisa jadi. Potensi ditutup karena MDKA potensi besar konsolidasi. Range-nya itu cukup lebar. 4000 support dan resisten 4700. Jadi sekitar 700 poin area konsolidasinya. Cuman time frame-nya lebih lama. Mungkin 1-2 bulan ya. Jadi kalau beli MDKA ya belinya di dekat-dekat support. Di 4100, 4000 area-area ini ya. Pokoknya kalau di jebol 4000 jual. Kalau mau beli di harga sekarang masih bisa? Masih bisa ya. Cut loss-nya paling mentok 6%. Udah cut loss aja target profitnya. 4400 terdekat dan ya 4600 sampai 4700 itu area resisten untuk MDKA. Seperti itu. Untuk MDKA langsung saja ke saham kelima. Ada BRPT yang hari ini ditutup menguat 1,74% ke harga 875. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke technicalnya. BRPT masih sama analisa saya sebelumnya. Kemungkinan besar ya 900 itu akan gagal dilewati. Dan potensi besar BRPT konsolidasi. Saya tuh lebih suka nunggu BRPT itu di bawah sekalian. Nunggu dia nutup gapnya ini di 840 sampai 830. Saya beli di bawah sini. Ini memang support kuat juga setelah 5 hari dipertahankan ya. Cuma nanggung kalau beli di harga sekarang. Saya tuh lebih suka belinya sekalian di atas 900. Kalau dia breakout compim. Tutup di atas 900 baru beli. Atau saya belinya di bawah sekalian. Daripada saya maksa di area ini antara 50-50. Naik dan turunnya itu sama besar. Jadi ya saya lebih menunggu lebih baik risknya lebih kecil ya. Tapi kalau bapak ibu yang punya strategi lain. Misalnya beli di 860 juga gak masalah. Hari ini bisa profit. Jadi seperti itu. Untuk BRPT langsung saja kesam ke enam. Ada antam yang hari ini ditutup menguat 0,84% ke harga 2390. Kalau dilihat transaksi asing. Net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya. Antam sedikit di akumulasi. Tapi YP ya. Yang jual masih broker asing. YU dan CS. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal antam ada sinyal menarik ya. Yang penting besok jangan merah. Kalau besok dia konfirmasi dengan melanjutkan kenaikan minimal. Tutup di atas 2,420. Itu bagus. Tapi kalau mau lebih konfirmasi tutup di atas 2,500. Jadi dari harga sekarang ya dia harus naik sekitar 6% ya. Kalau mau tutup di atas 2,500. Ya naik tipis saja besok 2%, 3% itu udah bagus untuk antam ya. Karena volume juga meningkat. Dan ya jadi bisa ini swing low-nya. Kan dia mendekati waktu itu saya bilang. Pas kemungkinan besar antam itu mendekati MA20-nya. Dan MA20-nya tadi sempat dijebol terus ditarik naik. Jadi ini sinyal bagus kalau besok di konfirmasi naik. Dan hari Jumat tutupannya di atas 2,500. Potensi besar jadi swing low ini dan akan kembali naik untuk antam. Potensi juga menutup gap-nya di 2,840. Seperti itu untuk antam. Menarik diperhatikan juga untuk besok. Tapi kalau misalnya gagal 2,480 ya antam masih konsolidasi support-nya menjadi 2,200 dan resistennya 2,500. Seperti itu untuk antam. Langsung saja kesam ke-7 ada inko yang hari ini ditutup di harga 5,600. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya inko masih didistribusi. Langsung saja ke technical ya. Cara technical inko kemana arahnya? Ya arah inko itu kemungkinan kalau gagal melewati 5,800. Waktu itu perkiraan saya dia bisa konsolidasi di atas. Ternyata bisa jadi konsolidasinya malah di bawah sini. Jadi kalau sudah lihat pergerakan seperti ini ya belinya jangan dipertengahkan ini. Tunggu di bawah. Nah kalau tadi Bapak Ibu juga beli di area dekat 5,400 ya itu area beli. Kalau harga sekarang itu pertengahan antara dia mau naik breakout 5,800 atau turun. Tapi kalau besok komoditas apalagi nickel nanti hijau peluang inko besok bisa tutup di atas 5,800. Dan akan bagus kalau inko hari Jumat lusa tutupannya di atas 5,800. Jadi berpeluang konsolidasinya di atas. Jadi sangat menarik nih dari 5,800 sampai 6,600 area konsolidasinya. Jadi rewardnya cukup besar nih hampir 11 atau 12 persen ya. Nih buy on breakout aja nekat aja nih bahkan 14 persen nih. Belinya buy on breakout kalau gagal bertutup di atas 5,800 dia jual. Katosnya paling tipis. Misalnya beli di 5,800, 5,825 dia turun. Yaudah katos tipis aja 1,5 persen. Kalau tutupannya di bawah 5,800. Kalau Bapak Ibu mau hot untuk jangka menengah jangka panjang juga nggak masalah. Karena sepertinya tetap inko ini akan arahnya ke atas ya. Walaupun mungkin bisa konsolidasi dulu sebelum naik lebih tinggi. Seperti itu untuk inko. Langsung saja ke sam 8. Ada teens yang hari ini ditutup menguat tipis 0,95 persen. Ke harga 1,580. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya teens didistribusi. Langsung saja ke technicalnya. Sebenarnya technical teens juga bagus. Masih perkiraan saya ini menjadi swing low-nya. Tapi harus dikonfirmasi 2 hari ke depan. Tutupannya harus di atas 1,600. Kalau di atas 1,600 itu peluang bagus. Jadi potensi jadi swing low-nya dan teens akan lanjut naik. Memang konfirmasinya 1,700. Kalau dia break sekali lagi 1,700 sampai 1,750. Itu berpeluang lanjut uptrend. Dan bahkan trendnya nggak tanggung-tanggung ya. Bisa sampai 2,200 sampai 2,300 ini untuk gap. Karena ya dihitung dari area konsolidasinya ini. Seperti ini ya. Minim-minim 2,200 itu bisa untuk teens. Jadi menarik nih. Kalau beli di harga sekarang ya ke 2,200 saja sudah bisa 42 persen. Ke 2,000 saja 27 persen. Cut loss-nya nih tipis saja. Cut loss saja kalau dia jebol trend line down trend-nya ini. Nanti kan M60-nya ini mendekati ke atas. Nah kalau sudah mendekati 1,500, M60-nya ya cut loss saja kalau dia jebol 1,500 nih. 6 persen dari harga sekarang itu 6 persen cut loss-nya. Target profit itu bisa ke 2,000, 23 persen. Atau nggak usah tinggi-tinggi. 1,800 saja dulu terdekat nih. 1 banding 2,500. Menarik kan? Untuk teens yang penting sabar. Dan kuncinya jangan turun dari 1,500. Jadi seperti itu untuk teens. Langsung saja ke sampel terakhir. Ada Akra yang hari ini ditutup menguat tipis 0,62 persen ke harga. 805. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, Akra diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra yang waktu itu saya perkirakan juga di bawah. Ternyata konsolidasinya di atas. Jadi gimana untuk Akra? Akra menarik kalau bisa break 8,20. Kalau nekat beli di harga sekarang bisa nggak? Bisa. Yang penting siap cut loss kalau jebol 800. Bisa cut lossnya di 7,75. Udah cut loss saja. Nggak usah nunggu sampai 7,60. Pokoknya ini kalau saya langsung turun di 7,40 ini saja. Kalau dia gagal lewat 7,80. Cut loss saja di 7,75. Udah nggak usah mikir. Karena berpeluang turun ke 7,40, 7,50. Jadi seperti itu. Untuk Akra, besok kalau market mendukung dia bisa breakout itu 8,20. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau Bapak Ibu yang mau belajar scalping, saya akan adakan kelas scalping di tanggal 20 Maret 2020, hari Minggu depan. Nanti saya ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid-offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Atau isi Google POM yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan! Terima kasih telah menonton!